Pada dasarnya, rezeki tidak bisa datang dengan sendirinya Melainkan rezeki akan datang pada mereka yang bekerja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman yang diramati Allah SWT Ibarat menanam sesuatu yang baik saat belum menuai buahnya Begitu pula membuka pintu rezeki dengan sedekah Supaya kebaikan semakin bertambah Hingga kita butuh menanam benih kebaikan Dan salah satunya dengan sedekah Turun kalah datang kalah rezekimu dari Allah SWT Dengan mengeluarkan sedekah Hadis riwayat Al-Bayhaqi Tidak hanya sabda Rasulullah tersebut Ali bin Abi Talib R.A mengatakan Panjeng rezekimu dengan sedekah Juga terdapat kaedah yang berkata Siapa yang banyak memberi Maka dia banyak menerima Kemudian apa arti dari sedekah Serta apa saja dalil tentang sedekah Beserta keutamaan sedekah Tetap simak video kali ini Sampai habis Sedekah Ialah kata yang sangat sering kita dengar Di kalangan umat Islam Sedekah diambil dari bahasa Arab Ialah sodakoh Kata ini berasal dari kata sidik Atau sidik Yang berarti Kebenaran Jadi sedekah merupakan harta Ataupun non-harta Yang dilakukan oleh seorang Ataupun sekelompok orang Di luar zakat Untuk kemaslahatan umat Islam Dalam Islam Hablu minallah Atau ikatan manusia ke Allah Serta hablu minanas Ikatan intrapersonal Serta intrapersonal manusia kepada manusia Wajib balance Salah satu metode untuk mendapatkan berkah dari Allah Tidak hanya lewat ibadah Namun Dapat pula didapatkan Dengan metode berbagi Ataupun yang kerap diucap Dengan sedekah Tiap umat Islam Disarankan untuk bersedekah Serta membantu sesama Tidak hanya bisa meringankan beban sesama Sedekah pula mendatangkan pahala Serta kebaikan Sedekah Adalah salah satu metode pembuka pintu rezeki Yang terbuka luas Tanpa wajib berpeluh keringat Dengan bersedekah Terbentuklah rumus berikan Bukan berarti kurangi Tetapi rumus yang sebetulnya Merupakan berikan Sama dengan menaikan rezeki Sebab sedekah Merupakan ibadah yang tidak akan mengurangi harta Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda Sedekah tidaklah mengurangi harta Hadis riwayat muslim Kenapa sedekah tidak hendak kurangi harta Sebab walaupun secara tersirat Harta nampak menurun Tetapi kekurangan tersebut Akan ditutup dengan pahala di sisi Allah Serta akan terus meningkat Dan berlipat Menjadi lebih banyak Sedekah pula Anda membagikan banyak istimewaan kepada pelakunya Salah satunya Adalah Allah akan memberikan pahala yang banyak Untuk orang yang gemar bersedekah Allah SWT berfirman Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah Baik laki-laki maupun perempuan Dan meminjamkan kepada Allah Pinjaman yang baik Nisaya akan dilipat gandakan ganjarannya Kepada mereka Dan bagi mereka pahala yang banyak Quran Surat Al-Hadid Ayat 18 Sedekah berarti membagikan sebagian harta yang kita punya Kepada mereka yang membutuhkan Banyak yang masih beranggapan Bahwa jika kita membagikan harta untuk sedekah Maka harta yang kita miliki akan habis Sementara itu sebaliknya Allah sudah menyajikan balasan rezeki yang berlipat ganda Untuk umatnya yang senang bersedekah Yaitu membuka pintu rezeki seluas-luasnya Selain itu Sedekah tidak selalu tentang uang Namun juga bisa dalam bentuk non-materi Bagi yang sedang memiliki kelapaan rezeki Sedekah mungkin adalah hal yang mudah dilakukan Ketika seseorang sedang dalam kondisi lapang Namun jika sedang dalam kondisi sempit Dan seseorang tersebut dianjurkan Untuk bersedekah Mungkin akan berbeda cerita Mari kita simak Janji Allah Dan apa saja yang kamu infakan Allah akan menggantinya Dan dialah pemberi rezeki yang terbaik Quran Surat Sabah Ayat 34-39 Betapa besar jaminan orang yang berinfak di jalan Allah Semoga dengan iman dan pengetahuan Akan manfaat sedekah Bisa menjadikan kita orang yang gemar bersedekah Wallahu'alam biso'am Rezeki sudah diatur dan dijamin oleh Allah Tapi sudah seharusnya Kita bekerja keras Untuk menjemput rezeki Sambil berdoa kepada Allah Setiap orang memiliki takaran rezeki yang berbeda-beda Namun Allah telah menjamin rezeki bagi setiap makhluk di muka bumi ini Rezeki sudah diatur oleh Allah Dengan kadar yang berbeda-beda Tapi kerja keras Juga diperlukan untuk membuka pintu rezeki Dibarengi dengan amalan-amalannya Sebagian orang mendapatkan rezeki melimpa Dalam hidupnya Tapi tidak jarang pula rezeki tersebut Akan kembali kepada Allah Pada dasarnya Semua itu hanyalah titipan dari Allah Dan kita diharuskan untuk mengusahakan rezeki Dengan ihtiyar dan tawakal Meski sudah sering mendengar istilah rezeki dan harta Tapi masih banyak orang yang belum bisa membedakan antara rezeki dan harta Kedua istilah tersebut Mungkin terlihat sama Tapi jika kita telah bersama Keduanya memiliki makna yang berbeda Harta Harta mengacu pada materi yang kita miliki Seperti uang, rumah, kendaraan, dan lain sebagainya Berbeda dengan rezeki Rezeki yang artinya lebih luas Yakni apa saja yang bisa kita nikmati Dan tidak selalu dalam bentuk materi Seseorang yang memiliki harta melimpa Belum tentu bisa menggunakan dan menikmati harta tersebut Harta sedikit maupun banyak Tidak menjamin seseorang dapat menikmati Apalagi sifat dasar manusia Yang terus merasa kurang Dan tidak akan puas Selain harta yang bisa digunakan dan dinikmati Bentuk lain dari rezeki adalah kebahagiaan Teman baik, tetangga ramah, pasangan setia, kesehatan, rumah tangga harmonis, dan lain sebagainya Yang membuat hati merasa lebih nyaman dan mengingat Allah SWT Apakah rezeki itu sudah diatur? Dalam video ini, pembahasan lebih mengarah pada rezeki Jadi tidak hanya terbatas pada harta Jodoh, maut, dan rezeki merupakan suatu ketetapan Yang sudah diatur oleh Allah SWT Bahkan sebelum kita lahir di dunia ini Setiap manusia memiliki takaran rezekinya masing-masing Jadi tidak perlu iri dengan rezeki yang dimiliki orang lain Allah SWT lah yang lebih tahu Tentang apa yang kita butuhkan di dunia ini Sehingga rezeki yang sudah ditetapkan Merupakan yang terbaik untuk hambanya Meski rezeki sudah diatur Sejak kita masih di dalam kandungan Bukan berarti kita boleh bermalas-malasan Karena rezeki tidak bisa datang sendiri Atau secara tiba-tiba Perlu adanya usaha yang harus dilakukan Untuk menjemput rezeki dari Allah SWT Allah SWT akan melihat bagaimana usaha hambanya Dalam menjemput rezeki Apakah dengan bersungguh-sungguh Atau bermalas-malasan Bisa saja Allah akan memberikan kemudahan bagi mereka yang bekerja keras Dengan bersungguh-sungguh Meski rezeki telah diatur Selain itu Rezeki tidak akan tertukar dengan orang lain Karena rezeki yang kita terima Adalah yang Allah berikan Sebagaimana manusia tidak boleh merasa putus asa Ketika mengalami kesulitan Karena Allah SWT selalu memberikan jalan bagi hambanya Yang mau berusaha dan berpasrah kepadanya Apakah rezeki sudah dijamin Allah? Sebagai penguasa bumi dan langit Allah SWT akan menjamin rezeki bagi semua manusia Yang ada di dunia ini Meski begitu Harus menyadari Bahwa rezeki tidak bisa datang sendiri Jadi sudah seharusnya kita berusaha mencari Dan menjemput rezeki tersebut Dalam asmaul husna Allah mempunyai sifat arrozak Atau Allah maha pemberi rezeki Rezeki sedikit maupun besar Rasanya tidak akan cukup Jika tidak mendasarinya dengan rasa syukur Rezeki kecil dan penuh keterbatasan Masih bisa mendatangkan kebahagiaan Dan kenyamanan Jika kita selalu bersyukur Atas nikmat yang diberikan Allah SWT Sebagian orang mungkin mengalami kesulitan Dalam mencari rezeki berupa harta benda Tapi tidak perlu khawatir Karena Allah SWT telah memberikan jaminan Kepada semua manusia Bahwa mereka akan mendapatkan rezeki jika mau berusaha Rezeki bisa datang dari mana saja Dan kapan saja Jadi jangan berputus asa Ketika menjumbai kesulitan dalam mencari rezeki Bisa saja Tiba-tiba tetangga memberikan rezeki yang tidak disangka Misalnya makanan, pekerjaan, sedekah, dan lainnya Allah SWT maha penguasa bumi dan langit Jadi setiap manusia Sudah mendapatkan jaminan rezeki Dengan kadar yang berbeda-beda Tinggal bagaimana upaya yang bisa dilakukan Untuk menjemput rezeki Yang sudah diatur Dan ditetapkan oleh Allah SWT Dalam Islam Sudah seharusnya kita menjalani kehidupan Berdasarkan Al-Quran dan hadis Sehingga lebih sesuai dengan ajaran agama Jika belum memahami datangnya rezeki Pada setiap orang yang sudah diatur oleh Allah SWT Maka ayat ini akan menjelaskan Bukan hanya satu atau dua ayat Banyak pembahasan tentang rezeki yang sudah ditetapkan Yang ada di Al-Quran Dan hadis yang bisa dijadikan pedoman Surat At-Talak ayat 3 Dan dia memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka Dan barang siapa bertawakal kepada Allah Nisaya Allah akan mencukupkan keperluannya Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu Surat Al-Isra Ayat 31 Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut miskin Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu Membunuh mereka Ialah perbuatan dosa besar Surat Hud Ayat 6 Dan tidak satu makhluk bergerak di bumi Melainkan semua dijamin Allah rezekinya Dia mengetahui tempat kediamannya Dan tempat penyimpanannya Semua tertulis di dalam kitab yang nyata Yaitu Lawul Mahfuz Tirmisi Nomor 2155 Sesungguhnya awal Allah ciptakan setelah arus Air dan angin Adalah kolam atau pena Kemudian Allah berfirman Tulislah Pena berkata Apa yang harus aku tulis Allah berfirman Tulislah takdir berbagai kejadian Dan yang terjadi selamanya Bayhaki Nomor 10185 Wahai sekalian manusia Sesungguhnya kalian tidak akan mati Sampai sempurna jatah rezekinya Karena itu Jangan kalian merasa rezeki kalian terhambat Dan bertakwalah kepada Allah Wahai sekalian manusia Carilah rezeki dengan baik Ambil yang halal Dan tinggalkan yang haram Dengan penjelasan yang tadi Pasti sudah memahami bahwa rezeki Telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk setiap manusia Yang ada di muka bumi ini Jadi Tidak perlu risau dan khawatir Namun jangan lupa untuk bekerja keras Dan terus berdoa agar pintu rezeki terbuka Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya Rezeki Jodoh dan maut Merupakan ketetapan Allah ta'ala Yang sudah diatur Semenjak manusia lahir di dunia Sebagian orang mungkin salah paham Dan maksud rezeki sudah diatur Atau sudah ditentukan Setiap manusia Mungkin sudah memiliki kadar rezekinya masing-masing Tapi bukan berarti Kita hanya menengah datangan Dan menunggu rezeki itu datang Pada dasarnya Rezeki tidak bisa datang dengan sendirinya Melainkan rezeki akan datang Pada mereka yang bekerja Sebelumnya Kadar rezeki seseorang mungkin terbatas Pada mencukupi kebutuhan pokok Tapi jika ia mau berusaha dan bekerja keras Allah ta'ala akan memberikan kemudahan Di setiap langkahnya Mencari rezeki Sehingga bisa berlipat lagi Orang yang bermalas-malasan Rezeki akan kesulitan untuk mendatanginya Sehingga dibutuhkan usaha dan berdoa Sebagian besar orang yang sukses Dengan rezeki yang melimpa Mereka rela bekerja keras Dari pagi, siang, dan malam Sehingga rezeki yang datang lebih besar Iringi usaha dan bekerja keras Dengan bertawakal kepada Allah Karena ini Merupakan amalan untuk membukakan Pintu rezeki Bekerja juga harus didasari dengan ibadah Agar rezeki yang didapatkan Lebih berkah Sehingga mendatangkan manfaat Bukan hanya bekerja keras dan berdoa Masih ada amalan lain Yang bisa dilakukan Untuk membukakan pintu rezeki Agar semakin lebar Salah satunya adalah Sedekah atau berbagi rezeki kepada mereka Yang membutuhkan Sehingga rezeki Akan lebih berkah Rezeki yang kita dapatkan dalam hidup Bukan sepenuhnya milik kita Tapi ada juga bagian dari orang lain Yang harus diberikan Meskipun prinsip sedekah adalah memberikan Sebagian harta Pada orang lain Tapi percayalah Bahwa rezeki kita tidak akan pernah habis Allah Ta'ala telah memberikan jaminan Kepada siapa saja Yang bersedekah Bahwa rezeki akan terus mengalir Bahkan berkali-kali lipat Dari apa yang diberikan Memberikan sedekah tidak perlu melimpa Tapi ikhlas dan istiqomah Dalam bersedekah Menjadi hal yang penting Seberapapun rezeki kita yang disedekahkan Tidak menjadi masalah Jika kita melakukannya dengan ikhlas Dan berusaha istiqomah Di kemudian hari Meski begitu Sudah seharusnya kita memberikan sedekah Dengan jumlah yang pantas Dan sesuai kemampuan Mendapatkan rezeki bisa dengan berbagai cara Bahkan Allah memiliki banyak sekali pintu rezeki Semua tergantung bagaimana cara kita Mampu untuk membuka pintu rezeki tersebut Dan inilah Delapan jalan rezeki Yang ada dalam Al-Quran Yang pertama Rezeki yang telah dijamin Jangan takut Untuk tidak mendapatkan rezeki Karena Allah sudah berjanji Bahwa setiap makhluk yang ada di bumi Sudah dijamin rezekinya Sebagaimana dijelaskan Dalam Al-Quran Surat Hud ayat 6 Dan tidak satupun makhluk bergerak Atau bernyawa di bumi Melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya Quran Surat Hud ayat 6 2 Rezeki karena rasa syukur Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7 Dan ingatlah Ketika Tuhanmu memaklumkan Sesungguhnya jika kamu bersyukur Nisaya aku akan menambah nikmat Kepadamu Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku Maka pasti azabku sangat berat Quran Surat Ibrahim ayat 7 3 Rezeki karena menikah Sebagai mana yang dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa Ayat 32 Dan nikahkanlah orang-orang yang masih Membujang Di antara kamu Dan juga orang-orang yang layak menikah Dari hamba-hamba sahayamu Yang laki-laki Dan perempuan Jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan Kepada mereka Dengan karunianya Dan Allah mahaluwas Pemberinya Lagi maha mengetahui Quran Surat An-Nur Ayat 32 4. Rezeki karena anak Setiap anak membawa rezekinya masing-masing Maka jangan takut miskin Karena hadirnya seorang anak Sebagaimana dijelaskan Dalam Al-Quran Surat Al-Isra Ayat 31 Dan janganlah kamu membunuh anak-anamu Karena takut miskin Kamilah yang akan memberi rezeki Kepada mereka Dan kepadamu Membunuh mereka itu sungguh Suatu dosa yang besar Quran Surat Al-Isra Ayat 31 5. Rezeki karena istighfar Banyak istighfar Banyak rezeki Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat No Ayat 10 Sampai 12 Maka aku berkata kepada mereka Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu Sungguh Dia maha pengampun Nisaya Dia akan menurunkan hujan yang lebar Dari langit kepadamu Dan dia member banyak harta Dan anak-anakmu Dan mengadakan kebun-kebun untukmu Dan mengadakan sungai-sungai untukmu Quran Surat No Ayat 10 Sampai 12 6. Rezeki karena usaha Sebagai mana dijelaskan Dalam Al-Quran Surat An-Najm Ayat 39 Sampai 41 Dan bahwa manusia hanya memperoleh Apa yang telah diusahakannya Dan sesungguhnya Usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya Kemudian Akan diberi balasan kepadanya Dengan balasan yang paling sempurna Quran Surat An-Najm Ayat 39 Sampai 41 7. Rezeki karena sedekah Sebagai mana dijelaskan Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 245 Barang siapa meminjami Allah Dengan pinjaman yang baik Maka Allah melipat gandakan Ganti kepadanya Dengan banyak Allah menahan dan melapangkan rezeki Dan kepadanya lah Kamu dikembalikan Quran Surat Al-Baqarah Ayat 245 8. Rezeki karena bertakwa Sebagai mana dijelaskan Dalam Al-Quran Surat At-Talak Ayat 2 Sampai 3 Barang siapa bertakwa kepada Allah Nisaya dia akan membukakan Jalan keluar baginya Dan dia memberinya rezeki Dari arah yang tidak disangka-sangkanya Dan barang siapa bertawakal Kepada Allah Nisaya Allah akan mencukupkan Keperluannya Quran Surat At-Talak Ayat 2 Sampai 3 Malaikat Mikail Harus diketahui oleh umat muslim Sebab mengimani akan adanya Malaikat Termasuk ke dalam salah satu rukun iman Yang harus melekat dalam diri setiap umat muslim Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Ta'ala Yang diutus untuk melaksanakan tugas mulia darinya Iman kepada malaikat hukumnya Fardu'ain Hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala Dalam Al-Quran Sebagai berikut Wahai orang-orang yang beriman Tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya Serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya Barang siapa yang kafir kepada Allah Malaikat-malaikatnya Kitab-kitabnya Rasul-rasulnya Dan hari kemudian Maka sesungguhnya orang itu Telah sesat sejauh-jauhnya Quran Surat An-Nisa Ayat 136 Dalam sebuah hadir juga dijelaskan Mengenai hukuman beriman kepada malaikat Yang berasal dari Abu Hurairah R.A Dari Abu Hurairah R.A Bahwa pada suatu hari Rasulullah muncul di tengah orang banyak Lalu Beliau didatangi oleh seorang laki-laki Dan orang itu bertanya Wahai Rasulullah Apakah iman itu? Lalu beliau menjawab Iman adalah kamu harus percaya kepada Allah Malaikat-malaikatnya Kitab-kitabnya Pertemuan dengannya Rasul-rasulnya Dan hari kebangkitan di akhir nanti Hadis Riwat Bori Dan Muslim Malaikat Malaikat berasal dari bahasa Arab Atau Malaiika Yang merupakan bentuk jamaah dari kata Malak Yang diambil dari kata Laaka Kata ini mempunyai arti menyampaikan sesuatu Sedangkan secara istilah Malaikat merupakan mahluk goib Yang diciptakan Allah Ta'ala Dari cahaya Sebagai utusannya Mereka sangat taat Patuh Dan tidak pernah membangkang Terhadap perintah-perintah Allah Ta'ala Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad S.A.W. disebutkan Bahwa Allah Ta'ala menciptakan malaikat berjumlah ribuan Meski demikian Jumlah pasti malaikat yang diciptakan Allah Hanya Allah yang mengetahuinya Dari Ali Ia berkata Aku mendengar Rasulullah bersabda Barang siapa mengunjungi saudaranya Sesama semuslim Maka seakan ia berjalan Di bawah pepohonan surga Hingga ia duduk Jika telah duduk Maka rahmat akan melingkupnya Jika mengunjunginya di waktu pagi Maka 70 ribu malaikat Akan bersolawat kepadanya Hingga sore hari Dan jika ia mengunjunginya di waktu sore Maka 70 ribu malaikat Akan bersolawat kepadanya Hingga pagi hari Hadis Riwayat Ibn Majah Allah Ta'ala memberikan nama kepada malaikat Yang terdiri atas Jibril Mikail Israel Isrofil Mungkar Nakir Rokib Atid Malik dan Ridwan Malaikat mempunyai tugas masing-masing Secara umum Malaikat memiliki tugas untuk beribadah kepada Allah Dengan bertasbih kepadanya Siang dan malam tanpa resa bosan Tugas malaikat Mikail Adalah untuk memberikan rezeki Kepada seluruh makhluk Yang ada di bumi Maka Seluruh makhluk yang ada di dunia ini Akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melalui malaikat Mikail Dengan kata lain Yang menerima rezeki Bukan hanya manusia saja Tetapi semua makhluk yang ada di muka bumi ini Akan mendapatkan rezeki Tugas malaikat Mikail berikutnya Adalah untuk mengatur hujan dan angin Selain itu Malaikat Mikail juga memiliki tugas Untuk mengatur tanaman Seluruh kendali tentang hal itu Berada di tangan malaikat Mikail Dan tentu saja Atas izin dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rasulullah juga pernah menyebutkan Nama malaikat Mikail Rasulullah mengatakan Bahwa malaikat Mikail Merupakan salah satu pembantu Rasulullah Dari atas selangit Dalam sebuah hadis Riwayat Ibn Abbas Nabi Muhammad SAW bersabda Sesungguhnya Allah menguatkanku Dengan empat pembantu Dua dari penduduk langit Yaitu Jibril dan Mikail Dan dua dari penduduk bumi Adalah Abu Bakar Dan Umar Selain memiliki tugas Untuk membagikan rezeki Dan mengatur turunnya hujan Malaikat Mikail Juga memiliki tugas Dalam mendampingi malaikat Jibril Dalam melaksanakan tugasnya Dan berikut adalah tugas Malaikat Mikail Yang pernah dilaksanakan Bersama dengan malaikat Jibril Saat malaikat Jibril Melaksanakan tugas Membelah dada Nabi Muhammad SAW Untuk dicuci hatinya Malaikat Mikail Mempunyai tugas Untuk mengambilkan air zam-zam Untuk mencuci hati Nabi Muhammad SAW Kemudian Saat Rasulullah Melakukan istra dan miraj Malaikat Mikail bersama Jibril Turut mendampingi Selama perjalanan Selain pernah memiliki tugas Bersama dengan malaikat Jibril Tugas malaikat Mikail Juga pernah dilaksanakan Bersama dengan malaikat Maud Dan ia mempunyai tugas Untuk menyampaikan lembaran Yang bertuliskan nama Tempat Dan sebab pencabutan nyawa Untuk orang yang dimaksud Mengapa ada yang mati kelaparan Padahal rezeki sudah dijamin Sahabat beriman Apakah kalimat yang tadi Gak terlintas dalam hati kita Sebagai seorang muslim yang baik Tentu tidaklah berani menjawab pertanyaan yang tadi Juga tidak berdasarkan ilmu Karena ia akan dimintai pertanggung jawabannya Kelak di akhirat Allah ta'ala berhiman Dan janganlah kamu mengikuti Apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentanya Sesungguhnya Pendengaran Penglihatan dan hati Semuanya itu akan dimintai pertanggung jawabannya Quran Surat Al-Isra Ayat 36 Nah, untuk bisa memahami jawaban dari pertanyaan yang tadi Simaklah ayat-ayat Al-Quran Yang agung berikut ini Allah Azza wa Jalla berfirman Sesungguhnya Allah dialah yang banyak memberi rezeki Yang mempunyai kekuatan Lagi sangat kokoh Quran Surat Az-Zariyat Ayat 58 Berilah kami rezeki Dan engkau lah pemberi rezeki yang paling utama Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 114 Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki Quran Surat Al-Ha'j Ayat 58 Dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki Quran Surat Al-Jumu'ah Ayat 11 Setiap makhluk yang berjalan di muka bumi diberi rezeki Sebagai manafirman Allah Ta'ala Dan tidak ada satupun makhluk yang berjalan Di muka bumi ini Melainkan Allah lah yang memberi rezekinya Quran Surat Hud Ayat 6 Allah memberitahukan di dalam ayat yang tadi Bahwa Allah memberi rezeki kepada seluruh makhluk yang berjalan di muka bumi ini Sangat jelas sekali Beberapa firman Allah yang tadi Tidak ada satupun di antara hamba-hambanya Yang beriman yang meragukan firman Allah Ta'ala Hanya saja Allah Ta'ala melapakan rezeki bagi sebagian hamba-hambanya Dan menyempitkannya bagi sebagian yang lainnya Untuk suatu hikmah yang Allah ketauhinya Hal itu merupakan kebijaksanaan darinya Dan sesuai dengan ilmunya Tentang apa yang bermanfaat Dan yang layak bagi hamba-hambanya Allah Ta'ala berfirman Dan Allah melebihkan sebagian kalian Dari sebagian yang lain Dalam hal rezeki Quran Surat An-Nahl Ayat 71 Allah melapakan rezeki Bagi siapa yang dikendakinya Di antara hamba-hambanya Dan dia pula Yang menyempitkan baginya Sesungguhnya Allah memaham mengetahui Segala sesuatu Quran Surat Alangkabut Ayat 62 Saya Abdurrahman As-Sati Rima'kumullah Menafsirkan firman Allah Di dalam Surat Alangkabut Ayat 62 yang tadi Segala puji hanya bagi Allah Yang telah menciptakan alam atas dan bawah Serta mengatur mereka Dan memberi rezeki mereka Melapakan rezeki bagi hamba yang Allah kehendaki Dan menyempitkan rezeki hamba yang Allah kehendaki Hal itu merupakan kebijaksanaan darinya Dan sesuai dengan ilmunya Tentang apa yang bermanfaat Dan yang layak bagi hamba-hambanya Tafsir As-Sati Halaman 746 Wallahu'alam bisoab Sekian video kali ini Kurang lebihnya Kami mohon dimaafkan Yang benar Datangnya dari Allah SWT Hilafatakliru Datangnya dari saya pribadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!